Baiklah, disini saya menjelaskan pertanyaan nomor 2 pada salah satu pendekatan dalam mengklasifikasi riset desain dalam bidang farmasi, yaitu klasifikasi berdasarkan orientasi waktu yang mencakup desain retrospective dan desain prospective. Nah, berikan contoh yang konkret dan terawak fana. Ada pun retrospective itu mengamati apa yang telah terjadi di masa lalu. Nah, itu dimulai dari berakhir di masa sekarang, desain ini melibatkan batasan utama karena terlihat mengumpulkan informasi tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu. Contohnya dari desain ini adalah sadi kasus kontrol retrospective, contoh kasusnya yaitu peneliti itu mencari hubungan antara infragmyocard, akut, dan status merokok. Nah, jenis tembakau, jumlah asap, dan lain-lain. Kasus ini menurut Theo dan kawan-kawan pada tahun 2006. Ada pun contoh lain dari tadi kasus kontrol dari literatur yang diterbitkan adalah tadi yang menyelidiki hubungan antara penggunaan venilpraponolamin dan risiko strok hemorragik. Ada pun kasus ini menurut Kernan dan lain-lain pada tahun 2000. Nah, desain tadi prospective dimulai saat ini dan berkembang ke depannya. Yang mana mengumpulkan data dari subjek yang hasilnya terletak di masa depan. Contoh dari desain ini adalah study court, prosor efektif, ada pun contoh kasusnya yaitu peneliti tertarik untuk menentukan efektivitas jangka panjang dari vaksin influenza pada orang tua. Mereka itu merekrut kelompok lansia yang tinggal di komunitas yang divaksinasi dan yang tidak divaksinasi. Ya, pada tahap ini menurut Nikol dan lain-lain pada tahun 2007.